Intro Yes, selamat pagi UCC Yes, bersyukur pagi ini Kita boleh sama-sama berkumpul kembali Kita boleh sama-sama diizinkan Tuhan Menuh sama-sama menyembah Tuhan Memuji Tuhan, pagi ini ada sesuatu yang spesial Dan sebelum kita memulai ibadah Boleh kasih salam kiri kanannya katakan Tuhan baik Yes, coba kiri kanannya katakan Tuhan baik Yes, dia layak dipuji Dia layak disembah Dia layak ditinggikan Yes, kita mau siapin hati kita pagi ini Sebelum kita menerima firman Tuhan Oke, saya mau undang semuanya Kita sama-sama bangkit berdiri Kita hormati kehadiran Tuhan Kita hormati kehadiran Tuhan pagi ini Come on Mari kita bermasmur Hanya dia satu-satunya Tuhan di hidup kita Hanya satu-satunya dia yang bisa diandalkan Dia yang layak dipuji Dia yang layak disembah Yes Yesus satu-satunya, Kau adalah di hidupku, kami datang, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami mau berwas, berbagi-Mu, Oh Yesus kau satu-satunya lah di hidupku, Oh, kau layak lima pujian, Come on church, come on sing it, Sing it, nyanyikan pujian baginya, Serahkan halnya, engkau baik, engkau baik, Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan, Oh, ini kami, ini kami doa, Oh, Oh.. Ooo.. Kom ojak看看.. Layak dipuji disembah, kau lah yang bertatan, dulu, sekarang dan selama, yes! Raja atas kalah Raja, nama lu besar terbunyi. Katakan dari hatimu, layak dipuji. Layak dipuji, disembah, kau lah yang berdatang dulu sekarang dan selamanya. Raja atas kalah Raja, nama lu besar terbunyi. Katakan dari hatimu, layak dipuji, disembah, kau lah yang berdatang dulu sekarang dan selamanya. Raja atas kalah Raja, nama lu besar terbunyi. Katakan dari hatimu, layak dipuji. Kau lah yang dipuji, disembah, kau lah yang berdatang dulu sekarang dan selamanya. Raja atas kalah Raja, nama lu besar terbunyi. Kau lah yang dipuji, Bapak, kau lah yang disembah, Bapak, semua bangsa akan tutup menyerang kau, Bapak. Raja atas kalah Raja, nama lu besar terbunyi. Kau lah yang duduk, layak di semangatmu. Layaklah. Segala bangsa, segala bangsa, sujud kepadamu. Bapak. Kau lah yang duduk, layak di semangatmu. My family singin, layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa, sujud kepadamu. Bapak. Kau lah yang duduk, layak di semangatmu. Kau lah yang duduk, layak di semangatmu. Sekali lagi. Layaklah segala bangsa, sujud kepadamu. Bapak. Bapak. Kau lah yang duduk, layak di semangatmu. Sekali lagi. Layaklah segala bangsa, yes. Come on church, come on church. Segala bangsa, sujud kepadamu. Bapak. Sebaliklah segala bangsa, sujud kepadamu. Sebaliklah segala bangsa. Bawah layak duduk, layak di selamat tinggi Bawah layak duduk, layak di selamat tinggi Bawah layak duduk, layak di selamat tinggi Hanya dia yang layak di selamat tinggi Hanya dia yang layak di selamat tinggi Hanya dia yang satu-satunya Tuhan kita Yang pagi ini kita sama-sama tebuk tangan buat teman-teman kita dari glorify Terima kasih Kutiberi kuasa Kutiberi kuasa Dari Raja Mulia Menaklukan musuh di bawah kakiku Kutipu pakai kuasa Dari Raja Mulia Bila Allah Bila Allah ada bersamaku Siapa jadi lawanku Siapa jadi lawanku Siapa jadi lawanku Kutiberi kuasa Kutiberi kuasa Kutiberi kuasa Kutiberi kuasa Kutiberi kuasa Kutiberi kuasa Bila Raja Mulia Bila Allah Bila Allah Bila Allah ada bersamaku Siapa jadi lawanku 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 Kutiberi kuasa Kutiberi kuasa Kutiberi kuasa Jangan didepas Jangan didepas inquati mer 대pas Tuhan Klang sut Dari kebetulan Kutiberi kuasa siapa jadi lawanku Kutipu Kau Raja Dari Raja Yang pagi ini, percaya bahwa Tuhan berkuasa atas hidupnya sama-sama tepuk tangan. Hei, hei, come on! Yeay! Come on, Jaya! Sing it, come on! Yeay! Bila ala-alaka bersamaku, siapa jadi lawaku? Bila ala-alaka bersamaku, siapa jadi lawaku? Bila ala-ala bersamaku, siapa jadi lawaku? Sungguh besar kau mengandung Tetap berisah hidup Berdiri dengan ikhlas Berdiri dengan Yesus Tuhan Bagaimana kita menanggap Kutus orang selayakan Terpujilah kau Raja Sekarang Raja Sungguh besar Sungguh besar kau mengandung Tetap berisah hidup Berdiri dengan ikhlas Berdiri dengan Yesus Tuhan Bagaimana kita menanggap Kutus orang merayakan Terpujilah kau Raja Sekarang Raja Terpujilah kau Raja Terpujilah kau Raja Terpujilah kau Raja Sekarang Raja Oh 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 oh... Oh 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 oh... Terponcilah, biar aja sekarang raja, hanya di dalam Tuhan... kita dapat kemanangan in Jesus name only in Jesus name yes come on glorify oh hey God is fighting before us God is on our side He has overcome yes He has overcome we will not be shaken we will not be moved Jesus You are here Terima kasih. 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 selamat menikmati The name of Jesus Christ my King What a powerful name it is Nothing can stand against What a powerful name it is The name of Jesus What a powerful name it is What a powerful name it is The name of Jesus Christ my King What a powerful name it is Nothing can stand against What a powerful name it is What a powerful name it is What a powerful name it is The name of Jesus Christ my King What a powerful name it is Nothing can stand against What a powerful name it is The name of Jesus What a powerful name it is What a powerful name it is What a powerful name it is The name of Jesus What a powerful name it is The name of Jesus Christ my Facebook What a true name it is What a powerful name it is The name of Jesus Christ my Prince Terima kasih. Terima kasih. Sudahkah dia berkuasa di hidupmu, di setiap area hidupmu? Terima kasih. 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 Come on, church. Give Him praise. Give Him worship. Sing it loud. What a beautiful name, Jesus, yeah, yeah, oh, Jesus, I'll be coming next to this, the name of it is, the name of Jesus. Come on, come on. What a beautiful name. What a beautiful name. God made my All, Jesus, I'll be coming next to this, the name of Jesus. What a beautiful name. One beautiful name. One beautiful name. The name of Jesus. Terima kasih telah menonton! 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 memilih, enggak gampang coba bayangkan begini saudara bisnis bareng sama teman saudara saudara punya saham 80% teman saudara punya saham 20% kira-kira pertanyaannya, ada perselisian ada keributan, kira-kira mungkin enggak kita yang punya saham 80% bilang sama yang 20% udahlah ulah pas ya, ulah ribut kayak viral, erak udah jangan ribut jangan bertengkar nanti viral, memalukan ada enggak di antara kita yang punya saham 80% lalu bilang sama temannya yang punya saham 20% yuk, daripada kita lanjutin terus ribut-ribut jangan ributlah, persahabatan kita, hubungan kita jauh lebih penting persaudaraan kita jauh lebih penting oke, and then now so you decide first hey, mungkin enggak anak-anak dari kecil aja udah tahu kalau dia punya permen yang banyak punya makanan yang banyak bagi sama adeknya bagi sama kokonya bagi sama abangnya apa yang dilakukan cukup dikasih yang bagian paling kecil yang kurang enak yang kurang banyak dia yang pegang semuanya gimana kalau papanya bilang gini kasih lebih banyak dari yang kamu kasih kamu sedikit aja pasti enggak mau anak kecil aja tahu betul yes apalagi ini orang dewasa saya bisa membayangkan ketika Abraham bilang gini oke ini ponakan gue nih jangan ada ribut silahkan kamu putuskan kalau kamu ke kanan saya ke kiri kalau kamu ke kiri saya ke kanan kamu duluan yang memutuskan eh man it's not easy enggak gampang mungkin Abraham bisa melakukannya tapi belum tentu istrinya cuma saya enggak ditulis di Alkitab kalau dalam sehari-hari pasti istrinya bilang Abraham cagar mana ya ke lo mana ya gila apa lo sehat lo kita ini yang running business kita yang memulai kita yang bayar harga lebih banyak dan dikatakan di firman Tuhan Abraham sangat kaya tapi lot enggak sangat kaya kenapa suruh dia yang memutuskan are you crazy are you crazy enggak mudah percaya tapi Abraham bisa melakukannya wow dia keren jadi pertanyaannya kira-kira ada ruginya apa enggak kalau memberi kesempatan kepada orang lain untuk memutuskan lebih dulu apalagi yang sahamnya lebih kecil apalagi dia yang nebeng kira-kira gimana lihat pilihan lot dan perpisahan dengan Abraham terjadi lalu lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Jordan banyak airnya seperti taman Tuhan katakan seperti taman Tuhan dia lihat disuruh milih duluan gila sih ini orang kalau menurut orang Chinese bilang enggak punya cengli dia yang nebeng dikasih kesempatan untuk milih dulu kalau kita orang yang punya cengli pasti gini enggak angkel angkel aja yang tentuin kan angkel lebih kaya angkel kan yang memulai angkel yang punya ini semua aku kan cuma nebeng ini enggak loh ini enggak tahu diri ini silot oh asik diberi kesempatan terus dia naik dan dia lihat dipandangnya lah seluruh lembah Jordan banyak airnya seperti taman Tuhan eh jangan cukup puas dengan yang namanya seperti karena seperti itu belum tentu sama cuman seperti eh pakai seperti keren banget seperti yang ori kan seperti yang ori itu sebabnya jangan terkecoh jangan cepat-cepat memutuskan tergoda kayaknya sepertinya orang benar deh jadi orang benar bukan seperti orang benar saya katakan amin apa yang terjadi dia lihat kayaknya seperti taman Tuhan sepertinya keren glorified sepertinya suaranya keren ya perlu ada audisi memastikan supaya jangan sepertinya it's true cool good amazing voice pastikan lot tergoda dilihat seperti taman Tuhan lalu apa yang terjadi hal itu terjadi sebelum Tuhan memosnahkan Sodom dan Gomorrah ini di depan sana ternyata yang dipilih oleh lot itu adalah Sodom dan Gomorrah yang akhirnya dihancurkan oleh Tuhan sebab itu lot memilih baginya seluruh lembah Jordan itu lalu ia berangkat ke sebelah timur katakan sebelah timur katakan lebih keras katakan sebelah timur sebelah timur dan mereka berpisah so apa yang terjadi anda pikir ketika Abram yang gak make sense keputusannya merintahkan lot untuk memilih duluan apa yang akan terjadi pasti sial pasti rugi goblok man bodoh cilupung crazy you are crazy man it is impossible kita punya stakeholder yang lebih besar daripada dia kenapa harus diputuskan dia yang memilih duluan tapi lihat apa yang terjadi kejadian 13 ayat yang ke-14 setelah lot berpisah daripada Abram setelah berfirmanlah Tuhan kepada Abram aduh Abram sini pandang sekelilingmu kata Tuhan dan lihatlah dari tempat engkau berdiri kemana kemana kan timur udah dipilih sama lot wow tapi di tempat Abram berdiri Tuhan bilang ke timur ke barat utara selatan dikatakan apa sebab seluruh negeri yang engkau lihat akan kuberikan kepadamu satu akan kuberikan kepadamu belum stop berikutnya dikatakan apa kepada keturunanmu ayy sadar bukan cuma nyampe di kita doang tapi kepada keturunannya bahkan bukan cuma untuk keturunannya dikatakan sampai selama-lamanya negeri itu akan kuberikan kepadamu jadi kalau hari ini ada huru hara ingin merebutkan sebuah tanah di daerah timur sana mereka sedang berhadapan dengan Tuhan yang berjanji mau sampai kapan mau ngambil Israel mau sampai kapan sulit karena mereka sedang berhadapan dengan Tuhan yang berjanji yes kita gak bicara politik kita bicara tentang apa janji Tuhan kepada mereka yang telah memutuskan untuk jadi peacemaker bisa gak Abram keterlaluan lalu dia hadapi siapa takut gak takut gua gua yang ngerintis gua yang ngebangun gua yang bikin semua ini itu ponakan itu kan cuma nebeng sama kita bisa bisa tapi dia tidak lakukan itu dia memutuskan untuk membuat sesuatu damai bukannya keributan ayat 16 dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah keturunanmu pun akan dapat dihitung juga bonus dikasih keturunan yang luar biasa wow bersiaplah jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya sebab kepadamulah akan ku berikan negeri ini listen dengan baik-baik kalau saudara berpikir pada saat saudara menjadi seorang inisiator untuk melakukan perdamaian udah jangan ribut udah mungkin saudara sepertinya mengalah mungkin sepertinya saudara gak mempertahankan hakmu mempertahankan kekuasaanmu mungkin saudara gak lakukan itu tapi saudara lebih menghargai relationship lebih menghargai adanya kedamaian yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita buat orang-orang di sekitar buat orang lain juga yang bersama-sama dengan kita and then you think saudara berpikir bahwa itu adalah rugi tidak gusti orang sarai Tuhan gak tidur ketika kita jadi peacemaker ketika kita melakukan sesuatu ketika kita membawa perdamaian mendamaikan hubungan hubungan bahkan kita perlu seringkali harus merendahkan diri ya dengar baik-baik buat dunia engkau akan disangka kau kan disangka bosau rugi lu kau kan disangka gila lu ngapain lu gila bidang haru baik-baik kita mungkin merasa bahwa sepertinya pada saat kita memberi kesempatan untuk orang untuk kita mengalah untuk memberikan kedamaian saudara berpikir saudara akan kehilangan berkat saudara akan kehilangan segalanya seperti Abram yah lembah Yordan yang penuh dengan air itu yang kelihatannya banyak airnya wah udah dipilih sama lo ah rugi gue harusnya jangan kasih kesempatan harusnya benar kata istri gue harusnya gue nih yang memutuskan no wow so what we can learn from Abram I don't know your condition kondisi kita setiap kita mungkin ada beberapa diantara kita yang sedang merasakan gila gue dicia sama orang gue dicurangin sama orang gue baik orang itu gak baik gue nyapa orang itu gak nyapa gue call dia gak call gue kasih berkat dia gak kasih berkat seolah-olah sepertinya sudah mengalami sebuah kerugian listen dengar baik-baik learn from Abram ternyata Tuhan memberikan kepada Abram lebih dari apa yang dia lepaskan buat Lot karena yang dipilih timur Tuhan bilang lihat ke timur duluan barat utara selatan karena negeri yang kau lihat itu semuanya akan kuberikan kepadamu kepada keturunanmu dan sampai selama-lamanya bukan kah kita sebagai orang tua kalau kita punya bisnis kita pengen bisnis kita gak cuma nyampe di kita tapi keturunan kita merasakan berkatnya yes yes bahkan bukan cuma sampai keturunan kita tapi selama-lamanya tetap ada yes yes how be a peacemaker bilang kiri kanannya come on be a peacemaker bilang kiri kanannya be a peacemaker lihat menjadi pembawa pembuat bahkan pemelihara kedamaian tidaklah semudah dari kata yang kita katakan karena diperlukan yang pertama inisiatif right ada sacrifice anda harus berkorban bahkan dia yang salah kenapa gue yang harus datang gak apa-apa udah diimannya gini dia ini gini anda tidak sedang memelihara perdamaian anda tidak sedang mengusahakan perdamaian tapi ketika kita datang merendahkan diri ketika kita membereskan dengar baik-baik membereskan itu bukan berarti bahwa gue mengakui bahwa gue yang salah padahal gue gak salah kan yang dibahas bukan masalah poinnya ketika salah dan benar bukan tapi situasi kondisi jadi gak enak gara-gara kekehnya kita sotoynya kita kerasnya kita sehingga suasana jadi gak baik so why not kita belajar untuk take initiative sacrifice ourselves untuk membangun perdamaian membuat orang-orang di sekitar kita menikmati kedamaian karena keputusan kita rugi no kenapa karena ketika kita jadi peacemaker kita harus belajar untuk percaya kepada Tuhan but God can do something bigger than what we think yang percaya katakan amen Tuhan mampu mengerjakan sesuatu bagi kita yang menurut mata manusia lu dirugikan tapi Tuhan tahu mana yang benar mana yang tidak benar dan dia mampu memberikan kepada kita berkat yang jauh lebih dari yang kita pikirkan yang percaya katakan amen see lihat hearing start dari sini banyak orang yang senang mendengar segala sesuatu yang damai mereka tidak suka berita-berita yang meresahkan is it good? good tapi ternyata gak cuma hearing karena kita harus mengalami ya kita harus mengalami orang tidak hanya suka mendengar berita damai tapi juga mulai naik levelnya inginlah mengalami kedamaian lalu dia nikmati itu kedamaian tapi gak cuma berhenti sampai menikmati kedamaian tapi dia juga harus telling harus bicara harus speaking harus sharing harus berbagi karena orang tidak hanya suka mendengar dan mengalaminya tapi juga di level ini senang menceritakan berita damai dan kedamaian yang dialaminya ini cerita terus gak cuma sekedar telling tapi making orang tidak cukup puas hanya mendengar mengalami dan menceritakan kedamaian tapi menciptakan kedamaian membuat kedamaian pertanyaannya apakah keadilan saudara di keluarga saudara apakah keadilan saudara di tengah-tengah musisi yang lain apakah keadilan saudara di tengah-tengah pelayanan saudara sudah menjadi seseorang yang membawa kedamaian atau malah bikin ribut kalau anda seorang suami apakah anda jadi seorang suami yang memicu keributan bikin segala sesuatu jadi ribet atau jadi simple jadi lebih damai kalau engkau jadi istri apakah kebawelanmu itu akan membuat suasana keluarga jadi lebih hangat lebih damai atau malah jadi menimbulkan keributan cek apakah anda seorang anak yang kerjanya bikin ribut terus sampai papa mamanya mumet bahkan papa mamanya berdoa bapak kalau boleh yang begini lalukan dari dalam hidupku lalukan cawan ini hey come on be a peacemaker bilang kiri kanannya i wanna be a peacemaker bilang kiri kanannya i wanna be a peacemaker bahkan akhirnya bukan cuma making tapi maintain memelihara beda membuat sama memelihara beda ada banyak orang jago membuat tapi gak jago memelihara satu hari saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan dari Malaysia kalau saya sebutkan berapa di antara pasti famous dengan pastor ini terus ngobrol kemudian dia dibawa dulu masih bleach megaplex kalau sekarang kan udah CGV ya dibawa ke sana terus wow wow what what a theater wow so cool wow gila keren banget wow di tempat kita gak ada yang kayak begini thanks God pujiannya asik tapi dia bilang begini but kita tunggu 3-5 tahun ke depan apakah masih seperti ini atau enggak karena rata-rata orang Indonesia itu mampu membuat tapi gak mampu untuk maintain untuk masih tetap baik ketika sudah 3-5 tahun kemudian wow dengar baik-baik so hari ini dengar baik-baik be a peacemaker start dari apa take initiative right terus ada sacrifice ada pengorbanan yang harus kita lakukan nanti kalau ditolak gimana nanti kalau dibodoh-bodohin gimana nanti kalau rugi buat gue gimana nanti kalau perasaan gue gini gimana kalau Tuhan bicara eh istri hampiri suamimu minta maaf datang minta maaf kalau suami kalau engkau pria lagi ribut sama pasanganmu dan Tuhan bilang hampiri pasanganmu say sorry say sorry lakukan untuk sebuah perdamaian and then the blessing will be yours berkat itu akan datang buat saudara a peacemaker nah dengar baik-baik hari ini hari ini ada seseorang yang akan menceritakan tentang bagaimana kehidupannya orang ini adalah orang yang gigih orang yang never give up apa aja pokoknya harus ada solusinya satu hari dia perlu spare part motor eh spare part mobil dia cari spare part ini di Bandung di dealer gak ada dia cari seluruh dealer yang ada di Bandung gak ada gak cukup dia cari di seluruh Indonesia cek emailnya segalanya cari tidak ada kalau saya saya kalau udah di dealer satu selesai coba cari dealer berikutnya gak ada ya udah stop aja ini gak di kota lain dicari seluruh Indonesia dicari sampai Indonesia dicari gak ada langsung ke internasional dicari di seluruh dunia dan dijawab sama perusahaan otomotifnya memang barang ini sudah diskontinue dan tidak diproduksi lagi segigih itu gelo buat saya gelo buat saya dan dia selalu mencoba untuk mencari gimana caranya pokoknya harus ada jawaban walaupun jawabannya oh sudah tidak diproduksi gak apa-apa yang penting gue ada jawabannya orang ini gigih dan selalu harus ada jawaban dicari sampai kapanpun harus ada jawaban bahkan dia punya satu gadget yang kemudian rusak datang pengen dibenerin katanya barangnya lagi gak tersedia dia cari terus naik lagi ke level zona yang lebih tinggi naik ke turun ujungnya apa yes kami akan kirimkan menggantikan barang yang rusak segitunya nahun sih barang cuman earphone tapi segitunya memang jenis ini harus dilestarikan spesies orang ini tapi ternyata dia mengalami sesuatu yang dia tidak menemukan jawabannya niko boleh sharing buat kita sejalan boleh kasih tepuk tangan ayo nick gimana kemarin ketemuan dan saya pengen tahu sharing dia apa dan seumur hidup saya bertemu dengan dia that is my first time untuk ketemu dengan niko dan niko menangis menceritakan tentang keadaannya yang wow luar biasa so ada 7 menit untuk kamu ceritakan hari ini oke thank you for having me perkenalkan iya oh langsung oke langsung gak usah perkenalan dulu boleh nanti ditampilkan wajah kamu coba kalau ada oke di tengah di tengah oke perkenalkan nama saya niko saya ayah dari tiga orang anak cantik-cantik perempuan pastinya soalnya cantik ya saya mau cerita sebetulnya kegagalan itu banyak yang saya alami salah satu yang luar biasanya adalah satu tahun yang lalu saya sudah usahakan untuk tidak punya anak lagi tapi Tuhan gagalkan itu dan akhirnya muncullah yang ketiga itu buat kami buat saya dan istri luar biasa sesuatu hal yang sudah direncanakan matang-matang dari awal sampai akhirnya runtuh begitu saja nah saya pikir yaudah oke kita solusikan kita bangun kembali dengan rencana yang baru dan akhirnya anak itu lahir di bulan Mei berarti which is dua bulan yang lalu dan satu bulan pertama anak saya lahir itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa berat buat saya sampai ketika anak itu lahir orang-orang pengen ketemu ya ayo kita datang ya ke rumah ya saya pikir nanti dulu deh saya masih begadang koci juga seperti itu ya kok nanti dulu deh kita masih capek kita masih apa kita masih butuh sendiri nah disitu ini kenapa kok anak gak tidur tidur ya kenapa ini nyusuinnya kok susah dan ternyata udah konsultasi laktasi juga istri saya dan anak saya yang ketiga itu sama-sama harus saling belajar untuk menyusui dan disusui sampai maaf sampai berdarah-darah segala macem akhirnya istri saya stress di akhirnya baby blues saya baby rock jadi kita R&B family jadi dua-duanya ikut stress nah yang tadi koci cerita itu mengagalkan saya juga kok jadi saya cari solusinya seperti apa informasi dari manapun dari dokter dari internet dari segala macem saya cari supaya bisa berhasil nyusuin akhirnya gagal juga jadi kita akhirnya memutuskan untuk sufor dibantu oleh sufor sambil istri saya belajar nah disitu saya merasa kenapa ya Tuhan kenapa yang biasanya saya lakukan saya usahakan hampir semuanya itu berhasil saya benar-benar sangat diberkati walaupun ya dari kesusahan yang saya terima ini saya benar-benar merasa saya sangat dikaruniai dikaruniai oleh anak ketiga ini dan akhirnya sampai saya putus asa putus asa untuk gimana ya caranya ya kok semua cara sudah saya lakukan tapi masih belum bisa sampai akhirnya saya ingat sama ayat firman Tuhan yang dari dua korintus 5 ayat 15 mungkin bisa ditampilin saya gak gitu hafal sama kata-kata oke disitu disebutkan dan Kristus telah mati untuk semua orang yes indeed kita percaya itu makanya kita diselamatkan tapi kita jangan sampai lupa untuk ayat selanjutnya supaya mereka yang hidup ini biasanya juga saya lupa sih tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri itu tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka nah disitulah saya akhirnya berpikir apapun yang saya lakukan kan bukan buat saya buat Tuhan jadi walaupun saya berhenti bekerja hanya untuk membantu istri saya untuk apa untuk cheer up ayo kita pasti bisa Tuhan udah karuniakan anak ini buat kita kita pasti bisa this is for you God jadi walaupun hal-hal kecil yang kita lakukan itu semua untuk worship kita ke Tuhan so dari saya no matter what I do we do is all about to glorify his name thank you to glorify glorify hari ini luar biasa nama-nama disebut dengar baik-baik biasanya orang ini gak pernah gagal never give up dan selalu dapat tapi dalam urusan yang ini dia gagal dia gak dapat sampai akhirnya dia harus datang sama Tuhan lalu dia teringat ayat ini hidup bukan bagi dirinya kan dia biasanya lakuan itu karena dia punya kepuasan kalau gue bisa dapat jawabannya gak ada lu berhenti gak dapat jawaban gue dapat dicari tapi hari itu dia udah nanya mbah Google udah ke dokter specialistnya udah gak dapat tetap repot tetap sulit anak ini nangis terus unik sekali sampai akhirnya dia cuma datang sama Tuhan dan bilang Lord saya serahkan ini semua sama Tuhan saya gak tahu lagi sehingga bukan lagi dirinya tapi akhirnya Tuhan yang bekerja dan suddenly begitu dia menyerahkan sama Tuhan semuanya dibereskan sama Tuhan aneh anak jadi lebih tenang tadinya ada pekerjaan yang begitu luar biasa tapi bisa terselesaikan dengan baik padahal menumpuk semuanya ada di dia herannya pada saat lagi punya anak terus tiba-tiba datang pekerjaan yang lebih berat lebih banyak dan semuanya dibereskan dan mulai dia mengalami kedamaian dari Tuhan bukan karena dirinya tapi karena memang Tuhan yang menganugerahkannya so listen saya sebentar lagi akan selesai untuk membawa kita kepada satu message terakhir supaya kita pulang dengan membuat sebuah paradigm yang baru ingat filman Tuhan bilang begini ini udah ya tadi ya oke kira-kira apa blessing ketika kita jadi the peacemaker ada berkat ketika kita jadi seseorang yang membawa damai apa itu firman Tuhan katakan Matthew 5 yang ke-9 berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah Indonesia mengatakan berbahagialah dan yang warna biru muda membawa damai oke tapi dalam terjemahan bahasa Inggris di amplified Bible tidak dikatakan berbahagialah tapi blessed diberkatilah orang yang membawa damai bahkan bukan membawa damai tapi dikatakan the makers and the maintainers wow gak cuman membawa tapi dia menciptakan dan memelihara supaya damai itu tetap ada di keluarganya di perusahaannya di negerinya di kotanya di pelayanannya di gerejanya you're gonna be like this person disini dikatakan for they will be called sons of God tapi enggak didetailkan bahwa ketika kita menjadi peacemaker maka apa yang kita express his character artinya kita sedang mengekspresikan karakternya Kristus hey what a blessing what a beautiful blessing for us to be a peacemaker karena pada saat kita jadi peacemaker kita sedang menunjukkan mengekspresikan kualitas mengekspresikan karakter Kristus dalam hidup kita dan dikatakan kita diberkati apa arti diberkati ini lihat ada tiga arti diberkati yang pertama spiritually calm punya ketenangan secara roh spiritual kalau spiritualitas anda terganggu percayalah yang biasanya waktu lagi ketemunya ada orang gini ih cantik ngeliat terus ngeliatin kita kita senyum tapi kalau kita spiritualitas kita lagi enggak bagus orang dia mengagumi kecantikan kita kekarenan kita kecakepan kita kegantengan kita begitu ngeliat aneh responnya gini ngeliatin 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 dulu orang bilang begini ih gila lu kayaknya harus lebih kurusan dikit deh biasa aja enggak sensitif tapi aneh spiritualitas kita tekor aneh orang ngomong gini kayaknya lu harus lebih kurusan dikit deh apaan sih ini orang ngapain sih mau di shaming ke gue sih coba cek your spiritual life karena itu akan influence ke dalam hidup saudara hubungan anda tidak beres dengan seseorang aneh bagi ketemu orang lain ternyata itu terpengaruh akhirnya jadi ribut akhirnya jadi sensi akhirnya jadi suasana jadi memanas kenapa? karena enggak punya yang namanya spiritually calm so if you are a peacemaker dan you will have you will have spiritually calm itu janji Tuhan satu yang pertama yang kedua life joy panah dengan suka cita hidupnya kenapa? karena diliputi oleh kedamaian dari Tuhan bukan damai karena saudara punya uang banyak karena diliputi oleh kedamaian bukan karena kau punya posisi jabatan bukan right dan yang terakhir apa? hidup di dalam kemurahan Tuhan kalau saudara jadi peacemaker jangan dipikir bahwa Tuhan enggak mampu melakukan sesuatu yang lebih more than what you think he can do dia lah sanggup melakukan sesuatu buat saudara bahkan percayalah bahwa kita hidup di dunia ini itu bukan karena uang kita kita hidup di muka bumi ini bukan karena posisi dan jabatan kita kita hidup oleh karena janji Tuhan katakan karena janji Tuhan katakan karena janji Tuhan saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa bangsa Israel hidup karena janji Tuhan kalau saudara pernah pergi ke Israel saya pernah pergi bersama dengan Kelvin dengan suaminya Honey Chandra kita dari Jordan mau masuk ke Israel tanah yang sama Jordan kering tumbuh-tumbuhan enggak bagus enggak subur tapi hanya jarak beberapa ratus meter keluar masuk jalan dicap masuk ke Israel naik bis begitu ngelewat eh don itu pertanian subur buahnya keren waduh itu kacang saya pernah makan kacang gede banget kacang biji kacangnya terus kita makan buah arah kita makan wih itu luar biasa bahkan negara-negara di Eropa dia meng import buah-buahan sayur-sayuran dari Israel tanah yang sama can you imagine rumah sebelah tanam apa aja enggak nongo tapi rumah saudara tanam apa aja nongo aneh tanah yang sama so we live not because of this land no kita hidup bukan karena our money no we live because of his promise of his favor so jangan kita menjadi orang yang sombong jadilah seorang yang rendah hati peacemaker and then the blessing will be yours spiritually calm life joy and living in the God's favor selalu ada kemurahan Tuhan dimana kayaknya enggak mungkin tapi mungkin diberikan oleh Tuhan kepada kita yang percaya katakan amin do you wanna be a peacemaker siapa yang mau jadi peacemaker taruh tanganmu di dada kita berdoa sama-sama makasih Bapak buat firmanmu hari ini kami belajar dari Abraham wow sometimes kami berpikir bahwa ketika kami jadi peacemaker mengusahakan memulai menciptakan memelihara perdamaian seringkali enggak mudah buat kami karena dibutuhkan inisiatif karena dibutuhkan sacrifice dan dibutuhkan kita belajar trust God tapi dengar baik-baik kalau engkau mampu melakukannya dan engkau menjadi peacemaker percayalah the blessing will be yours from God dia mampu melakukan sesuatu yang lebih dari yang mampu kita pikirkan because we live in this world karena kita hidup di muka bumi ini bukan karena uang kita bukan karena jabatan bukan karena kekayaan bukan kita hidup karena janji Tuhan sekali dia berjanji dia akan menepatinya bagi kita mari kita respon firman Tuhan kita akan berdoa bersama-sama Bapak di dalam sorga ini kami terima kasih firmanmu mengajarkan kami ternyata mengalah seperti Abraham bukanlah kalah tapi mengalah adalah percaya kepada Allah yang mampu melakukan sesuatu yang lebih besar dari yang mampu manusia perbuat karena janji firman Tuhan bagi peacemaker adalah aku akan memberikannya kepadamu kepada keturunanmu untuk selama-lamanya thank you Jesus thank you Holy Spirit thank you Father in the name of Jesus we pray hello grace hello grace I feel like forever I thought my chance with you was gone see your face it reminds me of mercy and please let me say I was wrong never knew your touch was endless how you'd never run dry of forgiveness didn't know how bad it was was afraid just because sorry fear grace took your place so never again will I love you my heart it refuses to be your home no longer your prisoner today I remember apart from you is where I belong and never again will I trust you I'm tired of mine it's been way too long no longer your prisoner today I remember who I was and now it's gone farewell goodbye so long farewell goodbye so long farewell goodbye so long farewell goodbye so long farewell goodbye goodbye so long selamat menikmati selamat menikmati